Lima hari sudah banjir rob menggendangi ribuan rumah di kecamatan Wiradesa dan Tirto di Kabupaten Pekalongan. Sebagian warga pun telah mengungsi. Namun, fasilitas umum di pengungsian yang menumpang di Madrasa Ibtidaya, Desa Tegaldowo, jauh dari layak. Minimnya air bersih membuat warga sulit mandi dan kegiatan bersih-bersih lainnya. Sebagian pengungsi pun memilih menumpang kamar mandi di SPBU sepanjang jalur Pantura yang jaraknya 1,5 km. Yang dibutuhkan itu ya pertama ya air bersih, memang kurang. Di sini nggak ada sih, pame jalannya lambat, buat mandi nggak cukup. Jadi kesona ke pom, kalau mau mandi, ingin bersih ya pom. Ya jauh ya itu. Sementara pengungsi lainnya terpaksa melakukan aktivitas MCK di sungai terdekat. Waduh susah sekali itu Pak. Bisa ya? Ya, besi-besi semua, pada mampet semua. Berarti sudah nggak bisa digunakan di sini? Nggak bisa. Kemana Pak? Ya larinya ya ada ke sungai, ya ada yang, ya ala kadarnya ada. Warga berharap bantuan air bersih yang pernah dijanjikan Pemkap dan PDAM dapat segera disalurkan. Warga juga berharap masalah banjirop yang rutin melanda setiap tahun akan segera ditanggulangi. Triono Saifulloh melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!